Intro Halo, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini berjudul Kasih yang Transformasional yang didasarkan pada Ephesus pasal 5 ayat 1-6. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapak kami yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk merasakan hari yang baru. Dan pada saat ini kami hendak untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Rok Kudus-Mu yang boleh memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan di dalam perenungan firman kami pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan karena pada saat ini kami sudah siap untuk merenungkannya. Amin. Yang menjadi pusat refleksi kita adalah Ephesus pasal 5 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya, Novia Abigail dari GKI Sutopo, akan menemani di dalam perenungan hari ini. Teresa dari Kalkuta pernah berkata, kita dipanggil bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan kecil dengan cinta yang besar. Kata-kata ini memiliki makna yang mendalam. Ia mengajak kita untuk tidak hanya mengejar perbuatan-perbuatan yang besar ataupun yang spektakuler. Tetapi memperhatikan dan melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Sebab, cinta yang besar dapat membuat hal-hal yang kecil menjadi istimewa. Penuris surat Efesus mengajak umat untuk hidup di dalam kasih Allah. Karena kasih manusia itu terbatas, bersyarat, dan bahkan penuh tuntutan. Karena itu, jemaat Efesus dan semua orang yang percaya diajak untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kasih Kristus adalah dasar bagi kasih setiap jemaatnya. Dan di dalam kasih Kristus tidak terbatas dan tanpa syarat. Dan keterbatasan kita sebagai manusia itu ditopang dan ditegukan, bahkan diburnikan dari waktu ke waktu. Dan kasih semacam inilah yang mampu mentransformasi kehidupan. Sebab, ia tulus dan apa adanya. Kasih Kristus yang mendasari kasih sebagai manusia, itulah yang menjadi identitas kita sebagai anak-anak terang. Yud, di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan terkesan transaksional, kita didorong untuk meneladani kasih Kristus yang transformasional. Sehingga, kita dapat mengasihi sesama kita, meskipun di tengah berbagai tantangan dan juga ancaman di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan kasihnya Allah ini menjadi motivasi dalam diri kita, supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Dengan tak terbatas dan tanpa tuntutan apapun. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami agar dapat mengasihi sesama kami, seperti kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau kasih kami dapat menjadi sesuatu hal yang mengubahkan. Bukan hanya mengubahkan orang di sekitar kami, tetapi juga yang dapat mengubahkan diri kami. Sehingga kami memiliki kasih yang murni, yang seturut dengan kehendakmu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!